Sebenarnya penonton bisa menebak keaslian atau tidaknya, klarifikasi saja dan mungkin memberikan saran kepada dia, tapi baiknya kalau justru dia bisa memohon maaf karena itu kilat misalnya kejadian itu, wah itu luar biasa. Saya yakin, masyarakat cintanya itu akan memaafkannya dan itu akan menjadi dua contoh yang sangat bagus. Assalamualaikum, balik lagi dengan aku di Coretan Fitri. Yang akan membahas berita seputar selebritis. Di tengah rumor kedekatannya dengan Cynthia Mariska, warganet dihebohkan dengan foto yang diduga mirip Abijar Al-Ghivari, memamerkan alat vitalnya. Hal ini tentu saja sangat sulit diterima oleh para fans Abijar Cynthia yang sudah sangat mengagumi dua sosok idola mereka tersebut. Terlebih lagi, Abijar terlahir dari sebuah keluarga yang sangat religius. Sang ayah almarhum Ustadz Jebri adalah seorang ustadz dan sang ibu Umi Pipik juga seorang ustadzah. Sehingga dalam unggahan story Instagram Umi Pipik banyak ucapan yang menyemangati Abijar dari para fansnya. Apakah foto tersebut hanya sekedar editan dengan kecanggihan teknologi di era modern ini? Atau justru itu memang benar-benar foto Abijar? Warganet pun banyak menduga dan bertanya-tanya tentang kebenaran hal tersebut. Namun baik Abijar maupun Umi Pipik tidak memberikan klarifikasi apapun. Hanya dia menanggapi isu miring yang tengah menerpa Abijar. Umi yang tengah berada di Bali tetap melaksanakan aktivitasnya untuk si Arcerama di sana. Cynthia pun tengah berada di Brunei Darussalam. Selain hebohnya berita ini Roy Suryo, seorang pakar telematika yang sangat terkenal pun, angkat bicara. Menurut Roy Suryo, foto tersebut terlihat seperti asli karena tidak nampak buram atau hasil editan. Roy Suryo pun berpesan ke langkah baiknya. Abijar segera memberikan klarifikasi jika itu memang bukan dirinya atau meminta maaf jika memang benar adanya. Karena manusia tak ada yang nguput dari salah dan hilang. Karena saya juga di kesempatan ini ingin memberikan apresiasi kepada Umi Pipik ya. Dengan bijak membesarkan hati putranya gitu ya. Kemudian mengunggah foto keluarga. Kemudian juga mengunggah sebuah puisi atau kalimat-kalimat yang kemudian membesarkan hatinya. Itu menurut saya bagus ya gitu. Nah saran saya memang untuk yang disanggutan ya. Itu daripada hanya membuat foto separoh. Dia kan terakhir dia dikewet penyelidangan wajah untuk sahab kemudian separoh. Klarifikasi saja gitu ya. Klarifikasi saja dan untuk kekeh-keh untuk saya memberikan saran kepada dia. Tapi baiknya kalau justru dia bisa memohon maaf karena itu hilang misalnya kejadian itu. Wah itu luar biasa. Saya yakin residen masyarakat cintanya itu akan memaafkan. Dan itu akan menjadi contoh yang sangat bagus sih ya. Nah bagaimana menurut kalian guys? Ya kembali kepada pendapat masing-masing ya. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih.